Intro Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Undang-Undang Minerba diuji konstitusionalitasnya oleh Rega Felix, seorang warga negara Indonesia yang sehari-harinya berprofesi sebagai dosen dan advokat. Rega Felix mempersoalkan Undang-Undang Minerba karena mengatur izin usaha pertambangan khusus berbasis ormas keagamaan. Menurutnya, adanya ketentuan penerbitan izin usaha pertambangan khusus bagi ormas keagamaan akan menimbulkan sektarianisme. Selain itu, akan memunculkan pula ketimpangan kesejahteraan bagi anggota ormas yang tidak berbasis keagamaan dengan anggota ormas berbasis keagamaan. Pemohon juga menilai penerbitan izin usaha khusus tersebut akan menimbulkan benturan antara ormas keagamaan dengan masyarakat. Oleh karena itu, dalam petitumnya, pemohon meminta kepada MK untuk memberikan penafsiran dengan menyatakan usaha pertambangan diberikan tanpa memandang suku, agama, dan ras. Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara atau lembaran negara tahun 2020 nomor 147 tambahan lembaran negara nomor 6525 bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat tanpa didasari kepada pertimbangan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Terhadap permohonan ini, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsi memberikan nasihat agar pemohon fokus memperjelas apa yang diuji di dalam perkara ini, yaitu norma dari Undang-Undang Minerba dan bukan peraturan pemerintah tentang izin khusus tersebut. Ini kan ada lima syarat kerugian hak konstisional. Lima syarat yang Anda kemudian uraikan ini, Anda menguraikan kerugiannya karena PP gitu loh. PP 25 tahun 2020. Saya baca PP-nya, memang dalam PP 25 tahun 2004 itu pasal 83A itu yang kemudian menjabarkan tentang wilayah izin usaha pertambangan khusus secara prioritas. Ilham Muhammad Hamdi, MKTV News melaporkan.